Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Mr. Akang di komedi lucu Mohon dukungannya Semoga kalian semua tetap sehat Tetap berkah riski Dan tetap dalam keadaan baik-baik saja Di masa-masa sekarang ini Sangat penting kita menjaga diri kita Dari kesehatan Saran Akang perhatikan Konsumsi yang terbaik untuk tubuh kita Kali ini Mr. Akang Akan berbagi kepada kalian Tentang filosofi Dari buah jeruk Ikuti Sahabatku semua Kita tidak usah jauh-jauh belajar Untuk cari makna arti Daripada kehidupan Sesungguhnya dari setiap Buah-buahan pun bisa kita ambil Hikmah dan dibalik yang ada Di dalam arti Makna buah-buahan tersebut Pandai-pandai ya Mengambil Intisari Daripada Apa yang ada Di dalam buah tersebut Bukan hanya untuk Dikonsumsi Tetapi kita bisa Harus mengambil Arti Yang disampaikan Oleh buah-buahan tersebut Karena tidak semata-mata yang maha kuasa Menciptakan segala sesuatunya Kalau itu tidak ada Mampaatnya Kali ini Kita akan Sedikit Jangan banyak-banyak Nanti terlalu lama Sedikit Ya Mengupas tentang Apa sih itu jeruk Nah Perhatikan sahabatku Jeruk Adalah Buah yang sangat Indah Apabila dia Sudah menemui Kategori matang Warna kuning Warna oranj Dan bening Lagi buahnya Ya Dan kita tahu Jeruk itu Wangi Oke Selain dia indah Dipandang mata Dia juga Wangi Dan rasanya Rata-rata Manis Walaupun Ada yang asem Tetapi termasuk Kategori Rata-rata Manis Ya Jadi Indah Dipandang mata Kemudian Warnanya Mengagumkan Dan Harumnya Bisa dirasakan Setelah manisnya Juga Bisa nempel Di lidah Dan manfaatnya Dia mengandung Vitamin C Sangat bermanfaat Nah Jadi kita harus Perhatikan Dan kita contoh Daripada buah jeruk ini Buah jeruk Bisa memberikan Contoh sedemikian Rupa kepada kita Terapkan Apa yang ada Beda jeruk Pada diri kita Kita Harus Menjadi orang Yang dipandang Baik oleh orang lain Terutama Oleh yang Menciptakan kita Allah SWT Lalu bagaimana Kalau orang Berbeda pandangan Tidak memandang Kita baik Kita serahkan Yang penting Allah memandang Kita baik Selanjutnya Jeruk itu Harum Jadi kita Harumkan Nama kita Kita harumkan Diri kita Kita harumkan Nama baik Orang tua kita Tentunya Dengan perilaku kita Dengan memberikan Contoh yang baik Ya Insya Allah Orang-orang tua kita Akan senang Dan akan harum Lakukan ibadah Nah Kalau kita sering Melakukan kebaikan Sering melakukan ibadah Maka akan harum Membaik orang tua kita Lalu bagaimana Dengan orang yang Tidak menyukai Akan pergerakan Ibadah Dan kelakuan Baik kita Kembali lagi Yang penting Kita Harum Ya kan Dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Selanjutnya Jeruk adalah Buang yang manis Jadi mudah-mudahan Kita bisa mencontoh Dari filosofi jeruk ini Tersenyum manislah Kepada setiap orang Dan sesungguhnya Rasa itu Berasal dari diri kita Seperti jeruk yang manis Berasal dari Dalam jeruk itu sendiri Maka Orang lain akan Merasakan manis Rasanya jeruk Maka Perbaikilah Maniskan budi pekerti kita Agar orang lain Merasakan Budi pekerti kita Yang manis Dan Allah subhanahu wa ta'ala Pasti memberikan Balasan-balasan Daripada Yang kita lakukan Kalau budi pekerti kita Manis Maka akan Menghasilkan budi pekerti Yang manis Kembali Mereka Dari orang lain Dan kemudian Buah jeruk Mengandung vitamin Ini yang lebih penting Jadi siapapun Yang berada Di sekitar kita Jadikan diri kita Vitamin Bermanfaat Bagi orang lain Jangan selalu Mencari satu hal Yang tidak Bermanfaat Untuk orang lain Kalau diri kita Sudah bermanfaat Untuk orang lain Maka ini sudah Mengenang Orang yang paling Bermanfaat Adalah Orang Yang Bisa Memanfaatkan dirinya Untuk orang-orang yang lain Dalam kategori Dalam kategori Memanfaatkan diri yang positif Perihal yang baik Bukan perihal yang tidak baik Dan mudah-mudahan Apa yang diberikan contoh Apa yang ditamsihkan oleh Allah SWT Kepada sebuah Jeruk Dapat kita ambil Filosofis dan hikmahnya Sampai jumpa lagi Selalu berbuat baik Jeruk Jeruk Jangan lupa Kalau main ke rumah akan Beliin jeruk Hehehe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih